Intro Pemirsa Metro TV Lampung, saya Nurjana Selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk serta berita apa saja yang his dan trending topic di multi-platform Lampung Post lainnya Dan saat ini sudah hadir bersama saya, Muharam Chandra Lugina, redaktur online Lampung Post Namun sebelum kita lanjutkan berah tajuk kita kali ini Mari kita saksikan video editorial berikut ini Intro Percepat Distribusi Bansos Sembako Sejumlah harga kebutuhan pokok menjelang libur natal dan tahun baru, nataru, mengalami kenaikan Sebuah fenomena yang terjadi setiap tahun dan terulang, ibu rumah tangga menjadi pihak yang dibikin pusing dengan kondisi tersebut Mereka dituntut lebih pintar mengatur strategi agar kebutuhan dapat tercukupi Harga beras, telur, hingga sejumlah bumbu dapur di sejumlah pasar di Lampung melonjak mendekati libur nataru Tanpa kecuali, harga minyak goreng subsidi pun ikut terdongkrak Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat tidak serta merta disambut gembira para pedagang Justru, mereka mengeluhkan kenaikan membuat daya beli masyarakat menurun Meroketnya harga sejumlah harga kebutuhan sehari-hari ditambah sebelumnya Penaikan harga bahan bakar minyak, BBM, sangat memberatkan masyarakat Masyarakat kian tersengal-sengal untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup Di tengah kondisi perekonomian yang belum pulih dan stabil Negara memiliki kewajiban menghadirkan keadilan sosial bagi warganya untuk dapat hidup layak dan bermartabat Bantalan sosial wajib diberikan kepada masyarakat yang tergolong berada di dalam garis kemiskinan Wujud nyata kehadiran dan kepedulian negara dengan meluncurkan berbagai program bantuan sosial Bansos, sembako guna meringankan beban masyarakat Penerima manfaat program sembako adalah keluarga terdampak akibat kondisi sosial ekonomi yang terpuruk Dan terdaftar sebagai penerima manfaat dari data terpadu kesejahteraan sosial Kompensasi dalam bentuk bantuan menjadi hal penting dalam agar daya beli masyarakat tetap terjaga Penebalan bantuan bertujuan menjaga agar perekonomian masyarakat dapat tetap terjaga Di Lampung, pemerintah provinsi mengimbau masyarakat penerima bansos dari alokasi 2% dana transfer umum DTU, dampak dari inflasi kenaikan BBM, segera mencairkan bantuan tersebut Batas waktu pencairan maksimal 23 Desember 2022 dan tidak memungkinkan ada penambahan waktu Dina Sosial Lampung mencatat penyaluran bansos di 15 kabupaten kota sudah mencapai 99,16% hingga 7 Desember 2022 Bantuan yang disalurkan meliputi bansos BBM, bansos Sembako, dan bansos Program Keluarga Harapan, PKH Dengan rata-rata pencapaian sudah 98 hingga 99% Total dari penyaluran 3 jenis bansos dari pemerintah pusat mencapai 766.566 KPM atau 99,16% Sementara untuk total alokasi 774.046 KPM Berdasar data Bank Lampung selaku penyalur bansos DTU hingga 15 Desember 2022 sudah menyalurkan bansos bagi 11.295 keluarga penerima manfaat KPM Dan menyisakan sekitar 3.112 yang belum menerima bansos tersebut Pendistribusian bansos jangan sampai salah sasaran Bansos adalah hak masyarakat yang benar-benar terdampak dari penaikan harga BBM Pemerintah perlu terus melakukan verifikasi dan validasi masyarakat kecil sehingga penyaluran tepat sasaran Eloknya pusat dan daerah berkolaborasi dalam menentukan sasaran pendistribusian bansos agar tidak terjadi tumpang tindih Itu untuk menghindari kecemburuan sosial akibat satu orang mendapatkan beberapa bantuan Tapi ada yang harus gigit jari karena tidak mendapatkan bansos Bantalan sosial menjadi solusi dalam membantu kesulitan yang dialami masyarakat banyak Bantuan dapat menjaga daya beli masyarakat yang menurun di tengah kondisi perekonomian yang belum stabil dan pulih benar Mempercepat penyaluran bantuan menjadi harapan besar masyarakat saat ini Asa yang sangat realistis di tengah kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Menghambat penyaluran sama saja dengan mempermainkan nyawa banyak orang Mempercepat penyaluran akan jauh lebih baik demi menyelamatkan nyawa ratusan ribu warga Lampung Yang berhak mendapatkan bantuan Bang Luluk, apa yang menjadi sorotan tajuk Lampung Pos kali ini? Untuk tajuk Lampung Pos hari ini kita akan mengangkat tentang ini ya Percepat distribusi Bansok Sembako ya Ini terkait dengan kenaikan harga menjelang Natal dan Tahun Baru Yang kenaikan itu sendiri menimpa sejumlah kebuatan pokok yang benar-benar memang dibutuhkan masyarakat ya Kondisi ini juga memberikan efek yang cukup memberatkan ya Khususnya bagi ibu-ibu rumah tangga yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya juga Untuk bisa lebih pintar ya memilah-milah mana yang emang harus mereka beli Dan mana yang harus mereka tunda untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari-hari ya Sehingga ini juga ternyata efeknya juga domino bagi pedagang khususnya ya Ternyata kenaikan harga bagi mereka juga cukup memberatkan ya Karena mereka juga penjualannya juga cukup ikut menurun ya Karena daya beli masyarakat juga ini ikut turun karena kenaikan harga itu sendiri Sehingga ini juga perlu perhatian pemerintah ya Untuk bisa mengendalikan kondisi khususnya kenaikan pangan ini ya Karena ini menjadi sebuah fenomena juga dan menjadi sebuah rutin ya Menjelang perayaan hari-hari besar Tidak hanya tahun baru dan natal ya Kita tahu idul Fitri juga Pas menjelang hari perayaan itu kebutuhan pokok itu rata-rata ini Tetap naik ya harganya sehingga masyarakat juga cukup kesulitan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya ya Ini juga terkait juga dengan kesulitan masyarakat ya Di tengah kondisi perekonomian kita juga yang belum stabil ya dan pulih benar ya Sehingga banyak juga masyarakat yang emang penghasilannya juga berkurang ya Ada juga bahkan kemarin juga ada sempat beberapa ini ya Yang terkena pemecatan dari perusahaan tempat mereka bekerja ya Oke baik lalu kita jeda sejenak Pemirsa MetoTV Lampung jangan kemana-mana kami akan kembali sesaat lagi Tetaplah bersama kami